Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak hadir sendiri seperti biasa bersama sahabat-sahabat saya, Sasa dan Ustadz Syofan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Tetap semangat walaupun kita masih pilak nih ya. Sekarang jadi semangat ya karena spesial maulid nabi. Dan betul seperti Mas Agung bilang bahwa kelahiran Nabi Muhammad merupakan suatu anugerah yang sangat besar bagi umat Islam dan juga bagi seluruh alam. Karena beliau merupakan otosan Allah untuk menjadikan sosok yang rahmatun lil'alamin. Ya dan Masya Allah tentunya kita harus bergembira dan juga bersuka cita bertepatan ini dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang itu kita sebagai umat muslim wajib untuk meneladani dan juga mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Hari ini kita bersiaran di mana dan siapa yang bakal berbagi ilmu kepada kita. Hari ini kami bersiaran langsung di Masjid Rusniah Al-Ahmad, Bogor Nirwana Residen, Jalan Bayu Nirwana Raya. Mulia Harja Bogor Selatan, Kota Bogor. Dan ada pun arah sumbernya Mas Hafiat. Ya diantaranya ada Masya Allah Habibana Habib Ahmad Al-Khaaf, kemudian juga Ustaz Syafiq Antonio. Dan juga ada Ustaz Zahkotrunada ya Agung. Dan juga ada Ustaz Hilman Fauzi. Dan kita tidak sendirian nih Ustaz Agung. Betul sekali ini adalah hari istimewa, acara istimewa. Kita menghadirkan penyanyi istimewa. Penyanyi istimewa. Dari Bandung. Legend banget ini. Sohibnya Syasha nih. Bandung. Eh tidak. Ayo silahkan. Assalamualaikum. Makasih disini. Maju dikit. Iya. Oke kita langsung ke tengah aja. Boleh teh. Sini teh. Sini teh. Masya Allah. Masya Allah. Saya ingat lagunya di tahun 90-an. Betul sekali. Ya. Perjalanan berarti dari Bandung? Iya tadi dari Bandung. Dari Bandung. Sama saya berarti ya. Bapak sadulur sawargi. Alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa gak bareng tadi ya? Kita langsung nyambung ya. Langsung nyambung ya. Ngomong sudah. Ngomong sudah. Roaming ya. Pada roaming nih. Tehrida ini kan yang penyanyi di tahun 90-an. Iya. Luar biasa. Rida Sita Dewi. Dan ini teh Rida. Ini sebuah apa namanya. Evolusi begitu ya. Betul banget. Dari penyanyi pop. Sekarang mengambil penyanyi religi begitu. Sedikit cerita perjalanan. Dari teh Rida. Yang perjalanan dari penyanyi pop. Ke pop religi. Tidak ke jalur religi. Pasti punya reason. Pasti punya reason di sini. Nanti satu ini habis semua sama cerita Rida. Dua menit saya. Dulu itu yang. Masih ada cinta. Kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Benar. Coba in. Iya yang pasti itu. Alhamdulillah yang maksudnya memang diberi hidayah sama Allah. Kan kadang-kadang kita memang harus mencari juga. Betul. Ya karena sesuatu. Alhamdulillah. Akhirnya tahun 2006 Rida memutuskan untuk berhijab. Terus waktu itu RSD kebetulan memang sudah bubar. Terus Rida memutuskan untuk berhijab. Dan mengeluarkan lagu religi bareng sama Ihaqin Nasid Project. Ada mengeluarkan album religi? Ada. Ada sama Ihaqin Nasid Project. Ustadz Erik Yusuf. Oh Masya Allah. Tapi yang tidak berubah adalah kualitas suaranya. Masya Allah. Yang bisa diambil dari maulid Nabi ini apa nih teh? Apanya? Yang bisa diambil dari maulid Nabi ini apa nih? Yang pasti kita harus lebih mencintai dan mengenal kembali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus lebih tahu lagi seperti apa beliau. Kita merindukan beliau dan mudah-mudahan nanti kita bertemu dan dapatkan syafaat di sana nanti ya. Amin. Baik langsung saja pemirsa kita akan dengarkan tausia. Musa Tagum dan juga sasa kita dengarkan tausia dari Habibana Habib Ahmad Al-Khaf. Tentang bagaimana kewajiban meneladani dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habibana. Dan inilah damai insaku spesial maulid Nabi yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor. Tentu Sarong kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim. Ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammad. Al-Fatih lima uglik wal khatimi lima sabak nasiril haqgi bilhaq. Wal-hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqga gadrihi wa miktarihi al-azim. Amma ba'du yang saya muliakan para guru kita, sahabat saya semuanya. Ustaz Syafi'i Antonio, begitu juga Ustaz Hilman, Ustaz Akatrun Nada. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Ustaz Agung, Ustaz Sofian, Dr. Syafi'i, semoga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Wa bil khusus jamaah masjid. Rasniah Al-Ahmad yang luar biasa. Hari ini rasanya-rasanya idul fitri. Yang hadir banyaknya luar biasa seperti hari raya. Mudah-mudahan diberkah ya oleh Allah SWT. Masjidnya, kru-nya semuanya. Wa bil khusus pemirsa TV One. Dimanapun anda berada. Mengikuti dalam acara mengikuti acara spesial maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa diridai oleh Allah. Dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat Rasulullah. Bisa masuk sorga bersama Rasulullah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sungguh indah, luar biasa. Peringatan maulid Nabi Muhammad kumpul begitu luar biasa banyaknya. Karena merasa bersyukur datangnya sosok yang paling mulia. Betul apa-betul? Sosok yang membela kebenaran. Sosok yang membenci. Kedok. Betul apa-betul? Datang Rasulullah. Memuliakan semua makhluk. Bahkan khususnya manusia. Terutama emak-emak ini yang dibela oleh baginda Nabi Muhammad. Luar biasa. Sampai Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah. Yang paling terdepan adalah kaum emak-emak. Ini bukan politik loh. Bukan kampanye. Betul apa-betul? Sampai menyambut dengan apa? Pak Bapura. Selamat tinggal. Subhanallah Sang luar biasa pembela umat Yang betul-betul kasih sayang kepada umatnya luar biasa Setiap malam mendoakan umatnya Umati, umati Sampai nanti di padang mahsyar orang pada ketakutan Semuanya Rasulullah selalu mengatakan Hanya Rasulullah Saya yang akan menolong kalian Saya yang akan menolong kalian Itulah Rasulullah Ketika Rasulullah diberi izin oleh Allah Apa yang diucapkan dari lisannya Umati, umati Coba bayangkan Tidak ada siapapun yang berani mengatakan umati, umati Kecuali baginda Nabi Muhammad Inilah Rasulullah Makanya kita ini bagaimana Kita umatnya Nabi Muhammad Kita wajib memuliakan Rasulullah Pertama kali yang mendapatkan syafaat Rasulullah Wajib mengimani bahwa Rasulullah Itu adalah seorang Nabi Muhammad Seorang yang wajib diikup Betul apa betul Sampai syahadat kita tidak akan diterima oleh Allah Walaupun kita mengucapkan Asyadu an la ilaha illallah Syahadatnya belum bisa diterima Kecuali kalau mengucapkan Kecuali kalau mengucapkan Di dalam Al-Quran Ya ayuhal la ilaha illallah Ya ayuhal ladina amanu Aminu Semua ibadahnya Kalau tidak beriman kepada Rasulullah Yang kedua apa Bukan hanya percaya saja Wajib taat kepada Rasulullah Itu yang penting luar biasa Taat Sampai taatnya Rasulullah itu Tidak kalah Istilahnya didampingi dengan taatnya kita kepada Allah Ati'ullaha wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Coba bayangkan Diwajibkan kita taat kepada Allah Semua apa yang dikatakan oleh Allah Wajib kita taati Kalau halal kerjakan Kalau haram Kalau haram Kalau haram Ini yang paling penting Kalau meminta syafaatnya Rasulullah Tapi kemudian Kepada ulil amri Ya harus taat Tapi taatnya tidak seperti taatnya kepada Rasulullah Ingat Taatnya kepada ulil amri Entah dia ibunya Entah dia ayahnya Kita wajib taat Tapi kalau seandainya ibunya Ayahnya mengajak maksiat Tak hati apa jangan Tak hati apa jangan Komisi ada yang liyum Tak hati apa jangan Kenapa? Kita taat mutlak kepada Allah Dan kepada Rasulullah Makanya kalimatnya Wa ati'u Ati'ullaha wa ati'ur rasul Tapi kepada ulil amri Tidak ada kalimat ati'u Artinya apa? Wa ulil amri minkum Yaitu kalau ulil amrinya itu adalah Tidak mengajak mak Pemimpin kita Tidak mengajak maksiat Kita taatin Ngajak maksiat Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semuanya Allah berkahi majlis kita Dengan majlisnya Rasulullah Amin Amin Ya Rabbal Amin Terima kasih Habibana Ahmad Alkaf Yang telah memberikan sebuah mukodimah Yang memberikan gambaran kepada kita Betapa Rasulullah adalah manusia pilihan Manusia yang memiliki begitu banyak talenta Seperti yang telah dijelaskan tadi Rasulullah tidaklah sekedar seorang pemimpin rumah tangga Bahkan tingkat level yang lebih tinggi lagi Sebagai pemimpin umat Itulah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilman Fauzi Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesia Kauh Spesial Maulid Nabi Yang dipersembahkan oleh Sarum Wadimor Tentu Sarum kita